Halo, selamat malam, selamat berjumpa lagi dengan channel di hari ojol. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini tanggal berapa? Sabtu, 14 Agustus. Hari Sabtu, malam Minggu, saya mulai dengan saldo kredit Rp 1 juta. Jam 7.05, seperti biasa, di pasar 8. 19 menit baru dapat, sudah jalan keliling-keliling. Saya enggak pernah diem ya, kalau datang di pasar 8 atau di Livingwood, selalu jalan. Tapi kalau sudah capek, baru diem. 19.05, dapat ke arah Melatimas. Belibak Misyantar, Medan, Akyong. Ini restorannya. Dan ini salah satu makanan yang belum diambil driver. Saya datang, sudah tergeletak di sana. Dan pas mau berangkat, masih belum ada tanda-tanda drivernya datang. Kasian kan itu mie kan? Bak mie. Gimana itu kalau lama itu pasti sudah mengembang. Nah, ini kan cerita saya di Quora juga tentang, waktu itu ada orderan ngambil sate, sampai dapat dua kali saya ke sana, belum diambil-ambil. Kalau ini cerita saya lebih parah lagi. Pertama kali datang, sudah ada makanannya sama keginikan tergeletak. Sudah selesai, saya antarkan makanan saya, terus dapat lagi, masih ada itu. Itu lebih parah lagi kalau itu yang cerita saya di Quora. Oke, setelah itu, setelah itu balik lagi, jam 8.03, dapat Miko T. Ini ngantarnya ke arah-arah Raya. Kemudian pas mau balik, tidak dikasih. Tengah jalan bunyi, dapat kue tradisional Y, pondok jagung gantar ke Melia Groove. Di sini tidak boleh masuk ya, jadi dicegat di sini, disuruh telepon. Jadi si penjual kuenya yang harus gantarin ke kami. Lumayan lama juga. Tapi Alhamdulillah, dikasih tip 10.000. Nah, ini salah satu contoh. Rahasia orderan prioritas Grab. Sebenarnya bukan prioritas saja, manual juga. Sebenarnya kayak gini juga. Jadi bukannya ada orderan di kue tradisional Y, terus saya dipanggil. Enggak, bukan seperti itu. Ini karena ada nomor 2, bikin orderan ke kue tradisional Y. Karena itu saya dapat. Nah, nomor 2 ini adalah pelanggan saya. Saya sudah 2 kali ke nomor 2 ini. Dan dia selalu kasih tip. Makanya saya ingat, waktu dulu dia pernah kasih tip. Ini pas tadi ngantar, kasih tip lagi. Nah, gitu. Kalau mau lebih jelasnya, tonton saja. Ada videonya. Rahasia orderan Grab Prioritas. Sebenarnya bukan prioritas saja, manual juga sama juga. Ini kan manual saya ambilnya. Setelah nunggu lama, setengah 10, apa jam 9? Setengah 10 tidak dikasih, yaudah pulang saja. Sambil tunggu di rumah, setirahat. Bisa kalau sudah setengah jam, tidak dikasih, sudah bete, saya sudah pulang saja. Dan di pasar 8 ini, tidak terlalu saya harapkan juga sih. Paling juga, satu orderan, dua, tiga, jarang, empat. Setirahat. Jam 11, mulai kerja lagi, ke Sinlin, Livingwood, 11.10. Lantai ke Sutra Celita. Nah, ini waktu jalan ke lantai, paling atas. Biasanya hari Sabtu, kalau sebelum Corona ini, penuh. Tidak ada yang tersisa ini, lowong ini. Bukan sebelum Corona, waktu dulu kan pernah, pernah dilonggarkan kan, PPKM ini, PSBB ini. Nah, waktu dilonggarkan itu, ini penuh juga. Sekarang lowong. Oke, ini toko-nya. Dalam mallnya sepi. Masih menghemat mallnya, jadi dimatiin lampunya. Bioskopnya juga masih tutup. Lalu setelah itu, balik lagi ke Livingwood, dapat lagi orderan Paper Lunge. Lantir ke Sutra Narada. Paper Lunge jadi, favorit hari ini. sampai dapat berkali-kali saya di sini. Lalu balik lagi, belum sampai Livingwood, sudah dapat. Cup Bob. Kalau kita belum sampai Livingwood, sudah dapat, itu pasti, pilihannya antara di-cancel orang, atau memang dia, langsung milih kita. Karena curiganya kan ini jauh. misalnya pada malaise drivernya. Sebelum masuk Livingwood, sudah dapat. Nganter ke ini apa? Daerah Graharaya itu apa? Nusaloka apa? Alhamdulillah dikasih tip 6 ribu. Baik orangnya. Lalu balik lagi, dapat lagi Paper Lunge. Ini nganternya ke Graharaya Bientaro. Dia kayaknya jualan nasi ya. Japanese Classic, Teppan Pasta, Combo Special, Premium Steak. Lalu balik lagi, tetap dapat orderan lagi setan, sayi sapi. nganter ke, oh dia nunggu di Fluffer Bliss, ini mobil gitu kan. Lalu balik lagi, seperti biasa. Ini agak lama, nunggunya kau siang nih, udah sepi kan. Agak lama, tapi Alhamdulillah dikasih terus. Ini dapat Jack O'Donat, di kayu-kayu. Ini restoran terkenal di, sini mahal. Tempat pejabat, nongkrong. Pernah saya lihat waktu itu, restoran itu diisi sama polisi semua gitu kan. Entah ada acara apa, lagi Corona gini. Polisi semua yang charter gitu kan, entah ada acara apa yang gak tahu. Dalam hati kan seharusnya, pejabat itu nyontohin gitu kan, lagi Corona nih. diem di rumah aja. Jack O'Donat itu seger kan. Kasih ke saya, saya habis itu semua tuh. Lalu jam setengah empat, pulang lagi. Setengah empat, istirahat, makan, tidur, mandi biar seger. Jam 16.50, keluar lagi. Alhamdulillah, dapat langsung salad bar, bayar di kitchen. Dan rupanya orangnya nunggu di bawah, di parkiran. Enak kali kan, kayak gini. Sehari ada 10 kali aja kayaknya. Waduh. Ini tokonya di paling atas. Nah ini, lagi nunggu lift, di lantai paling atas ini. Itu ke bawah itu. Dan dikasih tip 10 ribu sama orangnya. Alhamdulillah, terima kasih. Lalu jam 5, dapat lagi dong, orderan paper lunch lagi. Hunter ke ini, perumahan deket Transmart. Itu tuh apa, rupa saya. Masuknya bayar parkir. Rupanya gratis, kalau dapat cap dari satpam. Paper lunch lagi, paper lunch lagi. Lalu balik lagi ke Living World. Dapat lagi pizza art, rupanya di luar Living World. ini dia restorannya. Nah kalau sudah, seperti itu, kita harus konfirmasi. Halo selamat sore, apa kan nama ada? Selamat sore sore. Baik mohon ditunggu. Nah bilang ke pelanggan, maaf jarak restoran agak jauh, mohon ditunggu ya. Terima kasih. Gunanya apa? Ini kalau-kalau pelanggannya usil gitu kan, kelamaan, terus dia kasih bintang 4, 3, 2, 1 kan. Nah dengan kita ada bukti seperti ini, jadi si Grab hapus itu, penilaian buruk pelanggan itu. Atau misalnya, apakah nama dan alamat sudah sesuai dengan aplikasi gitu kan. Kalau misalnya, oh ini harusnya saya update ya. Pesanan harusnya kan. Oke. Jadi kalau kita, apakah pesanan dan alamat sudah sesuai dengan aplikasi. Jadi kalau misalnya, ada pelanggan kompen, pesanan saya nggak, sama dengan yang saya pesan, kan sudah dikonfirmasi sama driver. Dia bilang, iya, ya berarti bukan salah driver kan. Gitu jadi konfirmasinya. Dan alhamdulillah dikasih tip sama pelanggan Rp12.500. Lalu lanjut lagi, sebelum nyampil LivingWid, sudah dikasih lagi ke Ayam Goreng Karawaci, Flavor Beast. Lanter ke Sutera Narada, dekat. Nama restoran saya sudah ganti ya, salam serai. Lama banget, saking lamanya bisa bikin konten tentang kolam ikan yang keruh. Lalu jam 15, jam 7, dapat lagi orderan Baskin Robin. nantar ke apartemen Brooklyn. Nah terakhir ini, nggak dapat orderan kan, udah dari sana. Masuk ke LivingWid, jalan dari ujung sampai ke ujung. Sepaling ujung kan, Bakmi GM duduk di sana. Alhamdulillah, ada apa lagi? Yang terakhir nih, Paper Lens. Ini saking seringnya ke Paper Lens, bingung mau foto apa. Akhirnya foto, ini aja nih, ada pengamen di meja. Terus terakhir, ya sudah, dimatiin. isi bensin. Saya isi bensin 20 ribu, rata-rata sehari. Kadang kalau disuruh jauh-jauh, 25 ribu, tapi jarang sih 20 ribu sehari. Oke, itu adalah tiari ojol hari Sabtu. Nah ini ada yang mau saya komentarin dulu kan. Jadi di grup sahabat Grab Bag ini, ada yang curhat. Selamat sore, Paman. Dengan kerendana timon, saya minta tolong kembalikan akun saya seperti semula. Kenapa akun saya suspend area? Grab food dari Lipo Mall nggak ada yang masuk. Padahal udah saya tongkrongin dalam mallnya, tetap saja tidak satupun yang masuk. Malah yang dapat teman grab dari luar. Saya tahu dan saya paham orderan di Lipo itu banyak sekali. Ini seharian di Lipo Mall nggak ada yang masuk sama sekali untuk orderan foodnya. Padahal saya nggak pernah cancel orderan food dari Lipo Mall. Tolonglah dibantu, Paman. Padahal history di Lipo Mall semua kemana aja saya bawa. tiba-tiba food dari Paman kayak dimatikan. Oke lah kalau saya pernah cancel orderan itu pun karena ada masalahnya. Resto tutup, pesanan berubah, makanan udah jadi, tiba-tiba di cancel operator, titik pengantaran salah, jauh bisa sampai 5 km. Dia yang komplain, tapi dia juga yang ngakui kesalahan dia. Kan lucu ya. saya nggak pernah cancel. Di akhir dia juga yang bilang, saya pernah cancel. Jadi, kalau menurut saya, suspend area itu nggak ada ya. Yang ada, suspend akun. Saya juga dulu pernah waktu pas terapi akun itu, saya ada cancel, entahlah. jadi, tak kenapa, pokoknya ada yang saya cancel aja. Di sekitar rumah ini. Dulu biasanya suka dapat ketoprak. Orang yang jualan ketoprak. Pagi-pagi itu suka dapat dulu, siang dapat. Saya cancel, emang lagi kesal dulu kan. alasannya saya bilang aja. Nggak ketemu. Tahu apa yang terjadi setelah itu? Ada sebulan nggak dikasih saya itu dari ketoprak itu. Sekarang pun jarang. Udah nggak pernah dikasih lagi ketoprak itu. Paling, ya bisa diitunglah sekali-kali. Nah, itu kayak gitu. Kalau kita cancel itu, wah benar-benar kejam. Ini grab. Jadi, jangan sekali-kali lah. Nge-cancel. Apalagi, lagi corona gini kan. Udah, udara dikit, di-cancel pula. Udah lah, mati itu. Mati ini penghasilan kita. Apakah mungkin seperti itu nggak pernah cancel? Ya, ini bisa Anda lihat sendiri gitu kan. Jumlah orderan 339. 30 hari terakhir ya. Nilai penyelesaian 100. Artinya, nggak pernah di-cancel. Rating 25 gitu kan. Sebulan lebih berarti kan. Bukan berarti sebulan ini kan. Saya kalau nggak salah, udah lupa kapan saya cancel terakhir. Jadi, kalau kita cancel, memang ada sih, kadang suspend area gitu kan. Tapi, kayak bertanggung jawab sih grab gitu kan. Anda bisa lihat di video saya sebelumnya, yang kemarin itu kan. Itu kan saya disuruh ke Lipo Mall Karawaci. Nah ini, hari Kamis ya. Hari ini kayaknya, di Living World ini sedikit dikasihnya. seperti suspend area gitu kan. Seperti gitu kan. Tapi dia bertanggung jawab sih grab itu. Saya disuruh ke sini. Ke Lipo Mall. Nah di sini saya dapat terus orderan gitu kan. Sampai terakhir. Sampai jam berapa tuh? Jam 9 gitu kan. Nah gitu. Jadi, ada kalanya juga. Kita nggak dikasih di tempat kita mangkal. tapi dia suka ngelempar kita kemana-mana. Nanti di tempat lain kita dapat gitu kan. Nah jadi, apa geluhan teman kita ini? Suspend area. Padahal dia bilang nggak pernah cancel. Di bawah dia bilang juga pernah cancel kan. Jadi bertolak belakang. Jadi sebenarnya nggak ada itu suspend area. Yang ada tuh, akun kita di suspend gitu kan. Oke, kita lihat sekarang. Hari ini ada 15 orderan ya. Incentive-nya kurang 2 orderan lagi supaya dapat 15 ribu pada 18 ribu. Jam 8. Lebih baik pulang bikin konten kata saya. Hari ini. Dari pendapatan GrabFood 167 ribu. Tip dari pelanggan 27 ribu. Alhamdulillah. Terima kasih pelanggan. Pendapatan bersih di aplikasi 154 ribu. Tambah tadi pendapatan tuna ya. Yang nggak kehitung di aplikasi. Saya udah bikin di sini. Semuanya 38 ribu maratus. Ditambah tadi berapa? 194 ya. Segini aja ya. Biar kita gampang. Nah hasilnya 232 ribu maratus. Alhamdulillah. Terima kasih pelanggan atas tipnya. Nilai penerimaan masih 100%. Pembatalan masih 0%. Dan seperti Anda lihat. Nilai penyelesaian saya masih 100. Tidak ada yang di cancel. Lini masa saya hari ini. 94 km. 13 kunjungan. Padahal 15 ya. Hari ini kayaknya saya ngumbuk-ngumbuk aja di tengah. Cuma satu kali yang agak jauh. Ini ke sini. Perubahan apa itu ya? Yang tadi saya bilang. Buna Sarana Indah. Nah selain itu. Di tengahnya terus. Paling jauh. Ini di atas. Masih alam sutra juga. Paling timur. Geraha Raya. Geraha Bintaro. Paling selatan. Melati Mas. Oke. Terima kasih sudah menonton video saya. Konten saya. Jangan lupa buat subscribe. Share. Di like ke teman-teman. Dan terakhir jangan lupa. Jangan cancel. Kena orderan lagi sedikit. Harus dijaga akunnya. Biar tetap dikasih orderan. Oke. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di konten saya berikutnya. Selamat malam. Selamat beristirahat. Selamat beristirahat. Selamat beristirahat.